Kita bergeser ke Filipina, di mana mantan wali kota Bamban, Tarlak, Alis Guo, atau Guo Hua Ping, dan perwakilan dari laki South 99, Cassandra Leong, sempat menjadi penerjemah sama sidang bersama komite kuat DPR Filipina pada Jumat 27 September lalu. Tony Yang atau Yang Jian Jun, saudara laki-laki dari mantan penasihat konomi Presiden Michael Yang pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, muncul di DPR Filipina ketika anggota parlemen sedang menyelidiki operator perjudian lepas pantai Filipina atau Pogo dan perdagangan narkoba ilegal. Tony diyakini memiliki perusahaan baja Sanjia Filipina di Cagayan de Oro yang dilaporkan memiliki tata letak yang sama dengan pusat Pogo yang digerbet di Bamban dan Porak, Pampangga. Senator oposisi Risa Honti Feroz juga mengatakan ia dibuga melakukan transaksi langsung dengan Baufu Land Development Incorporated milik Guo, perusahaan yang menyewakan properti di Bamban kepada Pogo. Pada sidang itu, Tony ditanya oleh Benny Abante Jr. tentang bisnisnya dan mengapa Tony memutuskan untuk mendirikan usahanya di Filipina, bukan di Tiongkok. Abante kemudian meminta Guo untuk membantu menerjemahkan pertanyaan tersebut ke dalam bahasa Mandarin agar Tony dapat untuk memahaminya. Alice Guo berbicara menggunakan bahasa Hokkien, sementara Abante menggunakan bahasa Mandarin. DP International News